Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Para murid istana jiwa ilahi dan sekte abadi, semuanya meneteskan air mata. Karena saat memulai uji coba di tanah abadi, total 3.000 orang dari istana jiwa ilahi. Tetapi setelah 4 bulan, 1030 murid dari istana jiwa ilahi telah mati. Dari 2.000 orang sekte abadi yang mengikuti uji coba, 1087 orang telah mati. Selama puluhan ribu tahun, baru kali ini uji coba di tanah abadi, memakan banyak korban. Enam jam kemudian, saat malam hari, singa naga emas masih berjaga dan menatap jurang pemakaman dewa. Di sebuah lubang persembunyian, ada Tan Yun, Mumeng Yi, Suizian, Huang Fu Tingfeng, Lu Ren, San Guan, Jun Bu Ping, dan 10 murid divisi jimat. Serta ada 34 orang yang baru saja bergabung. Di antara 34 orang, 19 adalah murid divisi senjata, dan 15 murid divisi formasi. Setengah bulan yang lalu, 19 murid divisi formasi dipimpin oleh Cao Bin datang ke jurang pemakaman dewa. Tan Yun menyerang dan membunuh Cao Bin. Lalu 19 murid divisi senjata lainnya menjadi ketakutan. Ketika 19 orang itu berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh mereka, tiba-tiba Tan Yun bertanya apakah mereka ingin tinggal dan bergabung dengan kelompok Tan Yun atau tidak. 19 orang itu melihat bahwa Zong Mu Xiao adalah wanita Tan Yun. Jadi mereka memilih untuk tinggal bersama Tan Yun supaya tetap aman. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Cao Bin. Itu karena saat Zong Mu Xiao dan Gongsun Ruoxi ingin menemui Tan Yun, Cao Bin adalah seseorang yang mengikuti kedua wanita itu. Saat itu, Cao Bin mengancam Tan Yun dan melarang Tan Yun menyentuh Zong Mu Xiao. Jika tidak, Cao Bin akan memotong tangan Tan Yun. Tan Yun melawan balik dan membuat tangan Cao Bin patah saat itu. Jika bukan karena aturan sekte, mungkin Cao Bin sudah mati saat itu juga. Ada pun mengapa Tan Yun membiarkan 15 murid divisi formasi bergabung. Itu karena tidak ada kebencian antara Tan Yun dan murid divisi formasi. 15 murid divisi formasi secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Selama uji coba di tanah abadi, semua orang yang berada di tempat itu menganggap Tan Yun sebagai pemimpin. Mereka tahu betul bahwa tanpa Tan Yun akan sulit bagi mereka untuk hidup sampai uji coba berakhir. Selain itu, ada hal lain yang membuat Huang Fu Ting Feng, San Guan, Jun Bu Ping, dan Lu Ren menjadi kebingungan. Tan Yun tidak membunuh Kenshin Yi. Tan Yun juga membuat luka Kenshin Yi semakin membaik dari hari ke hari. Tan Yun dan Lu Meng Yi jelas ingin membunuh Kenshin Yi sebelumnya. Tetapi, mereka berdua justru menyelamatkan Kenshin Yi. Itu membuat Huang Fu Ting Feng dan yang lainnya kebingungan. Pada saat ini, Tan Yun dan yang lainnya memasuki sebuah goa di mana ada Xiao Qing dan Bai Li Long Tian. Setelah hampir dua bulan pemulihan, lengan Bai Li Long Tian yang patah dan dihubungkan oleh Tan Yun telah sepenuhnya menyatu. Tetapi, Bai Li Long Tian belum dapat menggunakan kekuatan miliknya. Butuh waktu satu bulan lagi untuk Bai Li Long Tian benar-benar sembuh. Pada saat ini, luka sayatan di dada Kenshin Yi telah sembuh. Setelah beberapa waktu, Kenshin Yi pasti akan pulih dalam kondisi terkuatnya. Setelah Kenshin Yi pulih dari cederanya, Huang Fu Ting Feng sering memasuki goa untuk berbicara dengan Kenshin Yi. Terkadang, mereka berdua merasa seperti pasangan meskipun mereka bukan kekasih. Semua orang masih kebingungan mengapa Tan Yun tidak membunuh Kenshin Yi. Tetapi, mereka tidak berani bertanya, bagaimanapun, itu rahasia antara Tan Yun dan Kenshin Yi. Suezian menatap Tan Yun dan berkata, Kakak Ipar, kapan kita akan memasuki jurang pemakaman dewa untuk mencari harta karun? Delapan bulan lagi uji coba akan berakhir. Kata-kata Suezian itu mewakili semua orang saat ini. Tan Yun mengerutkan kening, memandang semua orang dan berkata, Ini belum waktunya. Kita sebelumnya telah membunuh banyak musuh. Hal itu pasti membuat Nagong Yukin dan Ruyancen menjadi khawatir. Sekarang, sudah satu bulan semenjak kita menghabisi para musuh yang datang ke sini. Tetapi, sekarang tidak ada murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi yang datang. Mereka pasti sedang mengatur sesuatu. Aku tidak percaya bahwa Nagong Yukin dan Ruyancen akan tetap berdiam diri setelah banyak korban di pihak mereka. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, semua orang menganggut setuju. Pada saat ini, Huangfu Tingfeng berkata, Saudaratan, jika Nagong Yukin dan Ruyancen datang ke sini, Akankah kita membunuh mereka atau tidak? Keduanya memiliki identitas yang tidak biasa. Jika mereka benar-benar terbunuh, Aku khawatir sekte abadi dan istana jiwa ilahi akan bergabung untuk menyerang sekte suci Huangfu. Setelah mendengarkan hal itu, Tan Yun memikirkan sekte suci Huangfu yang sedang membangun kota dagang hukuman surgawi. Dan sekte suci Huangfu masih dalam tahap pengembangan. Tan Yun berkata, Kalian ingatlah ini, Jika Ruyancen dan Nagong Yukin membawa banyak orang ke sini, Kita akan menghabisi mereka. Tetapi, kita tidak boleh membunuh Nagong Yukin dan Ruyancen. Semua orang menganggut. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, Tunggu dua bulan lagi. Jika tidak ada yang datang, Kita akan memasuki jurang pemakaman dewa Untuk mencari harta karun. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Mumengi berkata, Ada seseorang yang datang. Tiba-tiba, Semua orang menjadi waspada. Mereka melihat puluhan murid istana jiwa ilahi Dan sekte abadi Yang terbang di langit. Luren berkata dengan dingin, Akhirnya, Kalian orang-orang sialan datang ke sini. Tan Yun berkata, Luren tunggu sebentar. Aku curiga. Banyak orang yang sedang bersembunyi. Tunggu perintah dariku. Tidak lama kemudian, Dua puluh murid sekte abadi Dan dua puluh murid istana jiwa ilahi Yang berada di langit Melesat menuju gerbang masuk jurang pemakaman dewa. Mereka melihat Bahwa dalam jarak seribu kaki Dari jurang pemakaman dewa Tidak ada seorang pun Hanya terdengar Suara lolongan serigala Sesuai strategi yang telah dibahas Oleh sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Dua puluh orang Mencoba memasuki jurang pemakaman dewa Terlebih dahulu Dua puluh orang lainnya Mengawasi dari belakang Di langit ribuan mil jauhnya Ada dua prauro Yang panjangnya 300 meter Di salah satu prauro Ada 913 murid sekte abadi Yang dipimpin oleh Ruyan Chen Di prauro lainnya Ada 1970 murid istana jiwa ilahi Yang dipimpin oleh Nanggong Yukin Nanggong Yukin mengaktifkan Sebuah cermin di atas langit Cermin itu Dapat menampilkan Keadaan di tempat lain Yang jauhnya 10 ribu mil Sebelum uji coba dilaksanakan Sugeyu memberikan cermin itu Kepada Nanggong Yukin Semua orang dari sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Dapat melihat keadaan Jurang pemakaman dewa Dari cermin Pada saat yang sama Di jurang pemakaman dewa Tanyun mendengar suara langkah kaki Tanyun menebak dari suara langkah kaki Ada dua musuh Yang jaraknya 10 meter dari Tanyun Tanyun menggunakan mata dewa Hongmeng Mata Tanyun Tiba-tiba mengularkan cahaya merah Pada saat ini Dua murid sekte abadi Melihat sebuah lubang Keduanya saling memandang Dengan sedikit ketakutan Segera Mereka memegang pedang Dan membawa jimat Lalu mereka memasuki lubang itu Ketika keduanya memasuki lubang Tanyun mengangkat kepalanya Dan mengendalikan dua orang itu Dengan mata dewa Hongmeng Melihat hal itu Wang Fu Tingfeng Lu Ren Dan yang lainnya menjadi kaget Tanyun menulis beberapa kata di tanah Katakan apa tujuan kalian Selanjutnya Kedua murid sekte abadi itu Menulis sesuatu di tanah Kata-kata yang ditulis mereka seperti ini Kami 40 orang Ditugaskan untuk mengecek Keadaan jurang pemakaman dewa Nanggong Yukin dan Ru Yan Chen Dari jauh mengamati jurang pemakaman dewa Menggunakan sebuah cermin Tanyun menulis sesuatu Kalian beritahu Nanggong Yukin dan Ru Yan Chen Bahwa tidak ada yang aneh disini Katakan kepada mereka Di jurang pemakaman dewa Banyak mayat murid sekte suci Wang Fu Dan ada jejak kaki monster yang besar Katakan juga Bahwa murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Mati oleh monster itu Sekarang Kalian pergilah Keduanya mengangguk Dan segera pergi Setengah jam kemudian 20 orang yang mengecek jurang pemakaman dewa Telah kembali 20 orang yang berada di luar jurang pemakaman dewa Bertanya Bagaimana Apakah kalian menemukan sesuatu 18 dari mereka menggelengkan kepala Pada saat ini Dua orang berkata Kami berdua menemukan sesuatu Sebaiknya Kita kembali Dan menemui gadis suci Dan Tuan Mudaru Yan Chen Setelah 40 orang itu pergi Semua orang yang berada di dalam lubang bersama Tanyun berpikir Bahwa Tanyun Telah berlatih sebuah teknik Untuk mengendalikan pikiran orang lain Tanyun memandang Mumeng Yi Dan yang lainnya lalu berkata Nanggong Yu Qin dan Ru Yan Chen Mungkin akan datang Jika mereka datang Kalian harus mengikuti perintahku Mendengarkan hal itu Semua orang menggenggam senjata mereka dengan erat Mereka sangat percaya diri Karena ada singa naga emas Setengah jam kemudian 40 orang sampai di tempat Nanggong Yu Qin dan Ru Yan Chen Ru Yan Chen berkata Apakah kalian menemukan sesuatu? Seorang murid sekte abadi berkata Tuan Muda Kami menemukan sesuatu Di jurang pemakaman dewa Ada banyak mayat murid sekte suci Huang Fu Selain itu Ada genangan darah dan jejak kaki monster Sepertinya Alasan mengapa murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi terbunuh Mungkin karena monster itu Ru Yan Chen melihat ke arah Nanggong Yu Qin dan berkata Gadis suci Monster itu telah membunuh Begitu banyak murid sekte abadi Dan istana jiwa ilahi Mungkin saja monster itu sudah terluka Bagaimana Kalau kita mencari harta karun Sambil membunuh monster itu Setelah mendengarkan kata-kata Ru Yan Chen Nanggong Yu Qin berkata Karena monster itu Telah membunuh begitu banyak orang Dan terluka saat ini Maka kita akan memasuki jurang pemakaman dewa Ru Yan Chen tersenyum bahagia dan berkata Gadis suci Alangkah baiknya Jika kamu dan murid istana jiwa ilahi Menaiki prauroh milikku Prauroh milikmu sebagai cadangan Jika terjadi sesuatu Nanggong Yu Qin berkata Baiklah itu ide yang bagus Setelah itu Nanggong Yu Qin dan murid istana jiwa ilahi Semuanya menaiki prauroh Ru Yan Chen Dan melesat menuju jurang pemakaman dewa Setelah beberapa saat Tan Yun melihat prauroh yang besar Yang membawa lebih dari 2.000 orang Wang Fu Ting Feng Lu Ren Jun Bu Ping San Guan Mu Meng Yi Dan Sui Zian dipenuhi dengan niat membunuh Di sisi lain 19 murid divisi senjata 15 murid divisi formasi Dan 10 murid divisi jimat Menjadi ketakutan Karena melihat musuh yang jumlahnya 2.000 orang Tan Yun berkata Pertempuran akan segera dimulai Dan 10 murid divisi segrah Terima kasih turn cash